Intro Untuk pertandingan ini, saya bukan hasil sekali lagi, bukan kemenangan terbesar ya, tetapi bagaimana kita bermain secara kolektivitas tim, terus bagaimana transisi kita pada saat menyerang dan bertahan, kita masih kurang dalam itu, tapi kita mencoba pelan-pelan untuk memperbaiki. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa memperbaiki dan bisa semua rampung dalam urusan tim Serewijaya ini. Kut, komposisi tim kayaknya masih berubah-ubah terus juga? Ya, saya memang seperti itu ya, jadi tidak harus itu, itu terus enggak. Dan setiap uji coba saya memasang semua pemain supaya dia merasakan situasi dalam pertandingan yang sesungguhnya. Kut, Erwin yang baru datang, pemain yang baru datang langsung dipasang menit-menit awal, komentarnya seperti apa? Bagus ya, dan langsung nyetel sama anak-anak, mulai di luar lapangan dan di dalam pertandingan. Saya rasa cukup bagus, dan semua teman-teman respect sama Erwin Kut, Wak. Apa yang menjadi evaluasi? Oke, evaluasi kita mungkin transisi aja, terus mungkin pergerakan, terus posisi dalam hal pada saat kita bertahan. Itu yang masih kurang. Ya, kayaknya keputusannya saya serangkan sama manajemen, kayaknya juga bisa masuk. Karena mereka asli sini juga, asli Palembang. Saya pikir mereka bisa ya untuk buat suasana baru dan bisa langsung nyetel juga sama teman-teman yang sudah ada. Soal empat pemain lokal Sumatera Tantai itu gimana, dari proyek presiden? Bagus-bagus, mereka masih muda, dengan umur yang muda mereka sudah langsung nyetel. Dan mungkin jam bertanding aja mereka kurang. Tapi kita mempermati juga, dan mudah-mudahan orang berdekat, dia bisa juga langsung nyetel sama kita. Terima kasih telah menonton!